Dokter menyatakan bahwa suatu badan seseorang pendeta menyakit demam berdarah dapat mencapai di atas 40 derajat yang berlangsung pada beberapa hari. Itu datanya ya. Kayaknya lain, berikutnya lain. Coba lihat bahwa yang mencapai di atas 40 derajat klasius. Lihat, antun sok mana? Nah, suatu badannya adalah 36 derajat peningkatan suhu 3. Berarti dia 39. Kemudian, bimo wicak suhu no. Wicak sana. 37 derajat peningkatan suhunya 5. Nah, berarti ini masuk nih. Berlangsung beberapa hari ya. Berlangsung beberapa hari ini. Yang ini berarti suhunya, antun sok mana ini adalah 39. 39 derajat selama 2 hari. Kemudian, bimo wicak sono. Wicak sana. Itu suhunya berarti 37 tambah 5. Itu 42 derajat. Dalam 1 hari saja. Kemudian, dunikus suma. Dunikus suma itu suhunya adalah juga 42 derajat. Tapi, dalam 3 hari. Kalau 1 hari jelas tidak ya. Berarti yang mana ini jawabannya? Ya, pasti yang lebih daripada satu hari ya. Tidak ada pilihan lain. Pasti jawabannya. Mudah saja tinggal dijumlahkan. Kemudian, lihat di keterangan lamanya. Nah, itu. Oke. Kita teruskan. Soal yang nomor 2. Nah, yang nomor 2. Ini ya. Nomor 2. Nah. Nah. Jika k dan l merupakan 2 pecahan positif kurang dari 1. Kurang dari 1. Hasil dari k dan l. K kali l sama dengan m. Maka nilai k, l, dan m pada garis bilangan yang benar adalah. Sebagai gambaran, misalnya ya. Ini 2 buah pecahan, misalnya 1 per 2 saja. Dikali dengan 1 per 3. Maka hasil kalinya ini pasti 1 per 6. Ini dia tidak akan melewati daripada 1. Kurang dari 1. Jadi hasil kalinya ini tidak akan melewati lebih dari 1. Pasti kurang ya. Nah. Pasti kurang dari 1 itu. Jadi jawabannya mana? Kalau di sini, m-nya lewat. Di luar. Ini bukan. Pasti. Kalau ini? Nah, ini kemungkinan k dan l sudah. Nah, ini berarti ini jawabannya ya. Kurang nih. Jadi setengah ya. Jadi ini k-nya, ini l-nya, ini m-nya. Artinya, lihat. Bahwa nilai m ini. Pasti kurang daripada yang pengalihnya di muka. Kalau ini kan lebih. Nah. Ya. Berarti m-nya yang di belakang sini. Berarti jawabannya di. Tidak ada m yang paling belakangan selain daripada yang di. Artinya m ini pasti kurang daripada k dan l. Jadi m kurang dari k dan m juga kurang dari l. Jadi jawabannya adalah di. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kamu bisa ngambil contoh yang lain. Bisa juga. Misalnya 1 per 5 dikali dengan 1 per 3. Pasti dia jawabannya 1 per 15. 1 per 15 kan kurang daripada 1 per 5 dan 1 per 3. Nah, gitu. Kalau 2 per 3 dikali 1 per 2 juga sama. Ini pasti kurang daripada angka yang di muka sini. Baik. Kita teruskan. Mudah-mudahan bisa dipahami sambil dicatat. Atau ada kemarin yang kreatif bisa di screenshot ya. Di screenshot. Bisa di screenshot. Lanjut nomor tiga. Nah, ini umur tiga. Umur tiga. Umur tiga. Seorang ayah membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Untuk anak pertama, sepertiga bagian. Sedangkan untuk anak kedua, ketiga, dan keempat masing-masing, mendapat sepertima bagian. Sisanya untuk anak terakhir, yaitu 21 ribu jumlah uang yang dibagikan adalah. Nah, ini gimana? Ini sebenarnya adalah soal-soal tentang pecahan ya. Artinya apa? Begini ya, pembahasannya. Jadi sebelum dibagikan itu, ternyata situasinya adalah, dia itu adalah satu bagian dulu ya. Satu bagian dulu. Satu bagian. Kemudian dikurangi dengan satu per tiga. Kenapa dikurangi satu per tiga? Dibagi ya. Anak pertama. Kemudian anak kedua juga. Satu per lima. Ini juga satu per lima. Sama. Ini juga yang keempat masing-masing satu per lima. Otomatis kalau dikurangi semuanya, dia nilainya adalah 21 ribu. Kenapa? Sebab sisanya ada. Sisanya ada. Nah, sisanya ada. Jadi di sini satu per lima ya. Lima. Ini super. Nah. Tinggal dikurangkan. Berapa aning? Ini berarti kalau kita buat, boleh lima belas per lima belas ya. Nah, ini. Satu. Ini boleh dalam kurung, berarti dia satu per tiga. Ditambah tiga per lima. Nilainya harus 21 ribu. Ya. Pertanyaannya berapa itu? Berapa per lima belas? Berapa ini ya? Nah. Ini jawabannya berarti dikurang dengan per lima belasan ya. Nah. Di sini berarti lima. Di sini sembilan. sembilan tambah lima belas. Berarti satu per lima belas. Satu per lima belas itu adalah nilainya 21 ribu. Jumlah uang yang dibagikan berapa? Itu bagai perbandingan. Satu per lima belas. Nah, yang dicari berarti yang lima belas per lima belas berapa? Nah, ini. Jadi dikali ya. Jadi tinggal di sini. 21 ribu dikali dengan lima belas. Nah, berapa? 21 kali lima belas. Nah, 1 kali lima belas. 2. 2 kali lima 10. 21. Ini sah. Berarti uangnya adalah 3 resul 17 ribu. Gitu. Silahkan ada pertanyaan dulu. Satu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yuk, yang mau bertanya silahkan dihidupkan mikrofonnya. Kemudian bertanya. Silahkan. Hilang gambarnya. Ini aja. Emang dihilangkan gambarnya. Iya. Ah, ini gambarnya. Sudah ada gambarnya lah, Bapak Ujar. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Iya, iya. Silahkan. Sudah, Pak. Sudah. Alvin, lanjut, Pak. Lagi orang ajen kita break dulu, ya. Beberapa saat. Lanjut nomor... 4. Nah, ini. nilai dari 4 pangkat 3 kali 16 pangkat 2. Dibagi dengan 2 pangkat negatif 3 adalah. Nah, seolah-olah susah. Tapi kita tinggal menyerahkan saja. Kita sederhanakan saja. Nah, jadi, kalau 4 pangkat 3 kali 16 pangkat negatif 2, kemudian dipangkatkan 2. Dibagi dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, langkahnya boleh kita sederhanakan dulu yang ini, ya. 7 belajar, pelaku. Jadi, mana mau selalu? Jadi, 4 pangkat 3. 16 pangkat 2 itu kan sama dengan super 16. Nah, ini sama nih. Apa ITU? Nah, itu kan. Nah, ini ya. Dibagi dengan 1 per 2 pangkat 3. Kemudian, ini bisa nih. Tapi ini relatif ya. Kalau Bapak cenderung lebih menyederhanakan yang ini dulu. Nah, gimana caranya? Kan kalau 4 pangkat 3 itu 4-nya ada 4. Boleh seperti ini. Kemudian, 1 per 16 itu kan 2 kali dia. 16 pangkat 2. Nah, seperti ini. Ini sama artinya kalau begitu dikali ya. Sama ya. Dikali dengan 2 pangkat 3. 3 dibalik. Sama aja. Bapak cenderung, kita blik sebentar dulu Bapak Cenderung lah. Ano pengaruhnya nih. Orang Azen. Trabik dulu. Oke, oke. Sip, sip. Ini dari sana. Sip, sip, sip. Sip, sip. Sip, sip. Sip, sip, sip. Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Pasti akar 8 dikurang akar 2. Ini langsung seperti itu. Nah, berapa angkanya di sini? Ini sebetulnya ada gambarannya aja. Nah, seperti itu. Jadi, tidak usah dikali lagi terlalu banyak coretan. Kalau sudah tahu konsepnya, tinggal dikurang. Ini pasti dikurang di sini. Nah, pasti dikurang. Oke, kita lihat caranya. Seperti ini berarti akar 2. Nah, akar 2 per akar 14 dikurang akar 12. Nah, ini pasti bawahnya dikurang. Ya kan? Pasti 14 dikurang 12. Atasnya berapa? Berarti dalam kurungnya akar 14 dikurang dengan akar 12. Pengalinya berapa akar 2? Akar 2. Ini sudah pasti jawabannya 1 per titik-titik 2 ya. Nah, masih seperti itu. Kemudian, alihkan aja. Sudah sama akar dengan akar boleh. Berarti di sini akar daripada 2, 32 ya. 28. Nah, akar 28 dikurang akar 24. Nah, tambah situ. Jadi, akar kita perjelas. Jadi, di sini pasti bentuknya akar 28. Nah, di sini sudah benar. Mendekati sudah. Akar 28 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi karena 28 itu adalah dalamnya ada bentuk perkalian dari kuadar sempurna 4 kali 7. Di sini juga 4 kali 6. Nah, akar 4 berapa? Jadi, akar 28 itu sebenarnya kita jabarkan menjadi akar 4 dikali akar 7. Akar 24 berapa? Akar 4 dikali akar 6. Nah, per 2. Di pertanyaan dulu sampai sini kenapa jadi akar 4 dibilangkan akar 4 ini 4 ini adalah kuadar sempurna. Jadi, di akarkan 2 ya. Jadi, sama nih. Nah. Akar 4 berapa? 2. Boleh dikeluarkan langsung. Berarti 2 dalam kurung akar 7 dikurang akar 6 per 2. Nah, 2-nya coret. Tinggal. Berarti akar 7 dikurang akar 6. Masih derhana sekali. Jawabannya B ya. Silahkan ada yang ditanyakan. Oh. Omadri Sikirpatsah. Ci. Katanya jawabannya. Betul ya. Ci? Oh, salah ya. B ya. Karena melihat per 2-nya ini. Belum lagi habis ya. Belum habis. Nah, itu belum habis. Belum habis lagi. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Nah, ini. Nomor 6. Jumlah produk sebuah perusahaan rumah tangga bergantung kepada banyaknya pekerja yang masuk dan jumlah jam kerja. Aturan perusahaan setiap hari pekerja wajib bekerja selama 8 jam dan menghasilkan produk sejumlah yang ditentukan perusahaan. Pada hari Senin terdapat 5 bus pekerja dan menghasilkan produk 240 buah. Pada hari Selasa hanya 3 bus yang hadir. Yang harus menyelesaikan produk 234 buah. Maka pekerja harus lembur selama beberapa jam. Nah, ini lumayan nih. Artinya pekerjaannya dia 8 jam. Nah, berapa ini? Ini kalau kita kerjakan secara manual, curat-coret biasa, bisa rancuk jadinya, nak, ya. Nah, ini bagusnya itu menggunakan tabel. Lebih mudah dilihat, ya. Lebih mudah dilihat. Kita gunakan tabel dulu, ya. Nah, kita gunakan tabel. Bapak, itu ada komen dari kekanakan. Oh, karbola apa ini? Yang hendak bertakun atau hendak komen, silakan aja hidupkan mikrofonnya, nak. Langsung aja. Kalau Bapak ada terbaca, kena gak lih? Oh, ada yang salah, Kak. Coba-coba. Mana tadi? Akar 7. Oh, iya. Ini ya. Tambah ini ya. Salah, Nah, ya. Bapak salah tulis ini. Tambah ini, tambah-tambah. Karena di sini kan akar sekawannya tambah, nih. Nah, betul-betul. Kurang, Bapak. Nah, ini dia. Tetap jawabannya B, ya. Nah, ada koreksi itu. Ya, memang akar sekawan di sini, di atas di sini tulis. Langsung akar sekawan, ya. Langsung akar sekawan, ya. Langsung akar sekawan. Ya, kita lanjutkan nomor 6 tadi, ya. Nah, ini pakai tabel lebih mudah dilihat. Nah, ini. Di sini pekerja, boleh kita tulis, ya. Tapi kalau menjawabnya jangan seperti ini, kalau sudah paham konsepnya. Nah, jangan seperti ini. Kalau sudah paham konsepnya, Kemudian produk. Pekerjanya ada 15. Bekerjanya selama 8 jam. Produk yang dihasilkan, dia ada 240 buah, ya. Kemudian. Jadi, kesimpulannya, kalau per jamnya kan, Jadi, kalau 15 pekerja, Per jamnya, kalau kita buat persamaan baru, Kalau 1 jamnya saja. Berarti kan ini dibagi ini, nih. 240 bagi 8. Tentunya 8, 30. Nah, ini 30 saja. Jadi, kita bisa mengartikan bahwa 15 orang yang bekerja tadi, Kerja selama 8 jam, Dia menghasilkan produk 240. Artinya, kalau 15 orang yang bekerja 1 jam, Dia menghasilkan 30. Artinya apa? Kalau 1 orang pekerja, Setiap 1 jam, Menghasilkan 2 produk. Nah, gitu. Mudah-mudahan paham, nih. Artinya 1 orang pekerja, 1 jam, Menghasilkan 2 produk. Kemudian. Ini yang pertama, ya. Cerita yang pertama. Kemudian hari berikutnya, Yang hadir itu cuman 13. Berarti kalau 1 orang, 1 jam, 13 ini pekerjanya, Dia dapat Berapa? Ayo. Ada yang bisa. 26. Berapa? 20? Iya, 26. Betul. Jadi, kalau 13 orang, Dia cuma menghasilkan barang 26. Nah, 26. Sedangkan yang diminta barangnya adalah 234. Berarti di sini ek, ya. Nah, Berarti berapa jawabannya? Silahkan dicari. Berapa jam? Berapa jam? 4. Berapa? B, ya, kakak. I. I. B, ya. Tadi itu 8 jam. Eknya dapat berapa dulu eknya? Eknya kan berarti gini. Kali silang. 234. Kali. 1, ya. Dibagi dengan 26. Dapat, ya. 9, kan? Iya, kak? Eknya 9. Ya. Nah, 9 jam berarti. Berarti lembur berapa jam, dia? 1 jam. Iya. Gitu. Jadi, kalau kerjanya 9 jam, Berarti lemburnya Lemburnya berarti dia tinggal tambahkan 1. 9 dikurang deh. Jawabannya salah. Karena tiap harinya dia bekerja 8 jam, ya. Silahkan ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi, Masalah hitungan ini adalah masalah. Pertanyaan konsepnya ini tadi, ya. Nah, konsepnya ini. Ini mendapatkan ini, nih. Mendapatkan yang dari tabel ini. Itu yang penting. Nanti didapat persamaan baru. Bapak, mana memutu, Pak, lah? Di screenshot. Di screenshot aja. Di screenshot. Iya, Pak, A. Iya, di screenshot. Ini suara siapa, nih? Siapa, nih? Alpin, Pak, A. Oh, Alpin, oke. Alpin, oke. Alpin pakai laptop kah? Pakai HP kah? Laptop, Pak. Di screenshot aja. Screen. Screen. Screen tuh, sudah. Cuma ini sudah direkam juga sambil. Karena kita share lagi, lah. Pak, Pak, Ajar kayak merekam. Ulan ada merekam, lah? Ulan merekam, Pak. Ada merekam. Oke, oke, oke. Oke, sip. Lanjut, lanjut. Iya. Nomor. Nah, nomor tujuh, ya. Lumayan soal, ini. Nomor tujuh. Nah, ini nomor tujuh. Gambar langsung, ya. Gambar. Google Map adalah aplikasi yang mampu mendeteksi sebuah tempat. Tempat, yang jauh, sempat. Dan jalan yang bukan seperti pada gambar berikut. Nah, jarak kota A dan B yang sebenarnya adalah 120 km. Pada saat tersebut, skala Google Map adalah. Skala itu kan adalah perbandingan, ya. Jarak. Jadi, yang namanya skala, itu perbandingan. Jarak pada peta dibandingkan dengan jarak. Jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta berapa? 15. Jarak sebenarnya berapa? Ini 15 cm, ya. Jarak sebenarnya adalah 120 km. Nah, kalau mau membandingkan, satuannya harus sama dulu. Jadi, yang kamu harus ingat bahwa 1 km ini adalah 1.000 m. 1 m itu 100. Kesimpulannya, berarti 1 km itu adalah 100.000 cm. Nah, gitu. Jadi, harus sama. Berarti gini kita bandingkan. 15 berbanding. 120 berarti tambah nolnya ada 5, nih. Tambah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana apa membaginya? Bagi aja sederhanakan. Kalau bingung dibagi langsung, boleh dibagi bertahap, ya. Bagi 5, ini bisa. 3. Nah, bagi 5 berapa? Terus 20 bagi 5. Terus 20 bagi 5, 24, ya. Ini itu 20. Nolnya tetap. Nah, ini harus 20 bagi 5. Atau 2, 3, 4, 5. Ini. Bagi berapa lagi? Bagi 3, 1. Bagi 3, 24. Bagi 3, berapa, deh? 8 nolnya tetap 5. nah itu jawabannya dan jawabannya satu berbanding 800.000 silahkan ya mau screenshot caranya ya lanjut ke nomor nomor 7 tadi ya lanjut ke nomor 8 ada yang bertanya bentar Pak kita kita suruh kita suruh mengaktifkan mikrofonnya semuanya apalah supaya bisa berkomunikasi ya silahkan yang lainnya diaktifkan mikrofonnya ya sudah Pak Hai sudah 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 lanjut ke soal nomor 9 8 8 8 8 ya nomor delapan Oh ya nomor delapan 2 jenis bakteri diletakan pada tempat pengamatan yang berbeda pada awal pengamatan bakteri jenis A berjumlah tiga dan bakteri jenis B berjumlah lima bakteri jenis A mengalami pembelian pembelahan menjadi tiga setiap 15 menit dan bakteri B membelah menjadi tiga setiap 20 menit selesih bakteri A dan B setelah satu jam nah gimana caranya mungkin ada yang bisa 60 bagi 20-25 jadi untuk bakteri yang pertama itu bakteri yang pertama dulu ya Hai gitu setiap tiga menit setiap 15 menit membelahnya berarti dalam satu jam dia berapa kali membelah empat kali iya empat kali jadi A ini kali tiga jadi empat kali membelah empat kali membelah pakai lebih berapa kali membelah yang pertama awal awalnya dia ada berapa U1 nya dulu kita cari ya awalnya kan berjumlah tiga ini belum masuk ini tiga menitahkan pertama dia ada berapa yuk kenapa pak yang pertamanya U9 U apa U1 nya ada berapa tiga tiga kali tiga kan ya berarti sembilan bakteri sembilan buah ya sembilan buah eh ini awalnya kan tiga itu kan belum ada waktunya berarti waktu pertama 15 menit pertama dia sembilan oh enggak ya kan awan bakteri B nya bang pak kalau bakteri B nya ini bakteri A dulu ya nah enggak bakteri A dulu sini kan bakteri B nya U1 nya berapa ehm lima eh lima belas ke pak lima belas ya pak ya tiga iya nih lima belas iya lima belas buah nah sudah berarti U2 U4 nya dapat ini U4 kenapa jadi sampai U4 karena dia empat kali membelah empat kali membelah U4 nya berarti berapa ayo pakai apa ini dua belas dua tujuh dua tujuh ya pak ha 203 berapa 240 243 dipangkatkan ya ya dari mana 243 ada yang tahu dipangkatkan ya pak ya manualnya gini ya jadi U1 U1 itu kan 9 berarti dia mau ke 2 kan kali 3 27 ya U3 nya berarti kali 3 lagi 81 U4 nya kali 3 lagi 200 nah gitu asal matanya kali terus kan oh oh iya kan iya kan iya iya sekarang kalau bakteri B bakteri B ini U berapa kita kira nih sampai U berapa U3 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 nya berapa 135 buah 135 500 135 iya 135 buah iya 135 buah nah selisihnya berapa dikurangkan 108 berapa 108 selisihnya tinggal dikurang aja berarti 243 dikurang 135 135 4 ya 100 deh iya paling yang jadi pertanyaan iya 15 jadi 135 tuh 15 kali berapa pak ini sama dengan 15 pangkat 3 U1 kan 15 ini manualnya nih 2 kali 3 nih kali 3 berapa ini kan 45 kan iya oh 45 3 lagi kan kenapa dikali 3 karena membulannya 3 3 3 dia paham ya oh iya ya oke itu saja silahkan di screenshot dulu baik kita teruskan ke nomor 9 nah ini nah ini pada penataan kursi peserta sebuah pertemuan dipisahkan antara peserta laki-laki dan perempuan dengan ketentuan sebagai berikut peserta laki-laki baris pertama 15 kursi baris kedua dan seterusnya selalu bertambah 3 peserta perempuan baris pertama 10 kursi baris kedua dan seterusnya selalu bertambah 2 kursi jika pada peserta laki-laki terdapat 10 baris kursi dan terdapat 12 baris kursi pada peserta perempuan maka banyaknya peserta adalah sangkut pautnya dengan deret ya deret dengan deret nah ini deret iya coba yang pertama ini kita lihat disini baris pertamanya 15 berarti baris keduanya 18 18 18 18 baris ketiganya 21 21 sampai baris keberapa baris ke 10 dia harus dicari usah 10 10 berapa ush 10 kita cari dulu on-nya rumus on-nya apa ini selisihnya berapa 15 dengan 18 3 berarti 3 n kan nah 3 ini supaya 15 diapakan tambah berapa 3 12 iya tambah 12 oke betul berarti U10 42 42 42 42 42 ingatkan ya nah U1-nya 15 ini ya jadi yang disini U10-nya 42 U1-nya 15 15 berarti jumlah bangkunya S10 kan deret ya kan S10 berapa 15 tambah 42 nah tidak muat tidak muat kita geser sedikit ya artinya S10-nya U1-nya 15 ditambah dengan 42 dikali dengan berapa banyaknya 10 kan berapa jadinya 285 berapa betul 14 tambah 42 kan 50 57 57 kali 5 berapa 57 kali 5 5 3 200 285 berapa 5 285 280 ya 285 betul 285 nah sekarang coba dengan cara yang sama yang perempuannya silahkan coba silahkan dikerjakan dulu latihan itu sudah ada masa bapak meneruskan yang binya ceritanya sama coba barisnya ada 12 ya berarti dia sampai U12 cari perantamanya perantamanya gak dapat ON-nya 12 ya eh 10 10 10 10 10 10 kursi kemudian sini 12 ya disini 14 sampai dengan U 12 ya ON-nya dapat pasti 2N G 2N tambah 10 10 loh 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 8 8 8 8 lanjut 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 sampai S12 cari 26 nanti disini S12 silahkan berapa kali berapa ini jelas per 2 S12 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 12 6 12 nya berapa 12 32 ya lah pak 24 12 berarti 2 kali 24 24 salah salah 30 32 32 1 nya 10 10 10 ini lanjut berapa hasilnya S12 42 16 52 ya lah pak berapa 252 iya 2 52 iya 252 disini berarti kan 10 ditambah 32 32 kali du jumlahnya 537 berapa 537 oh 37 hmm ya jadi jumlahnya jumlah peserta pintar-pintar nih amin tinggal di jumlah saja 225 tambah 252 252 tekan oke pak kisah kisah kawannya berita kisah 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 Lanjut, Pak. Pak Odolin takang, Odolin jawab, Pak. Takang juga. Takang juga. Kalau WD, saya warah. Sama saja. Rizka. Kenapa? 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 Hei, Bapak ya. Kan luar Bapak, kenapa itu? Takang lo. Siapa luar? Bapak. Bapak siapa? Nah, nakapapal mau ngepik. Bapak-bapal. Nakapapal. Takang, Pak. Bedsina. Wah, siap. Takang juga, Pak. That's it. Bapak nak siap, Pak. Siap, Pak. Adang ya? Eh, nah. Eh, kami tunggu, Pak. Menunggu kepastian dari Bapak. Siap! Malah, Pak. Sampai ada pembak. Tunggu cepat. Aku ngucap. Aku ngeris. Aku nunggu. Aku nunggu. Makasih. Hcsin itu. Kalau aku nunggu. Aku nunggu. Amin. Asat. Ya. cek 12 sudah cek 12 hebat tapi masih takang gambarnya masih takang iya 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 sudah maulah tetap masih takang belum bayu belum-belum-belum-belum-belum sama-sama masih takang juga bapak di stop sharing dulu Pak hanya di share ulang stop share dulu Pak mau matinya gitu ada dianak disini kak bisa nyata itu ini kar ya ini kar bertamburnya ada ada ya 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 Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Bryanela. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kurang bunganya aja berarti besar bunga besar bunganya berapa dia dapat tuh berarti kan Rp2.050.000 dikurang dengan Rp2.500.000 berapa Rp2.250.000 nah bunganya Rp250.000 itu ya nah jadi Rp250.000.000 ini diperoleh dari mana dari ini tadi pengalinya 2 per 3 persen dari apa dari Rp2.500.000 itu tadi berapa bulan dia jadi kalau kita tulis perolehan yang Rp250.000.000 supaya lebih mudah anjuran Bapak juga di apa namanya ribunya belakangan aja bisa juga tidak ditulis kalau mau entengnya jadi Rp250.000.000 ini tadi diperoleh dari mana itu berarti 2 per 3 persen itu artinya per berapa Rp100.000.000 ya Rp100.000.000 berarti kali dengan berapa 1 pers ya Rp100.000.000 kan nah kali dengan apa Rp2.500.000.000 ya kan kali dengan banyaknya kan Akan atau K ya K ini kalinya menabung itu sudah pernah sekali berapa tuh ada yang bisa dicoret yang mana yang dicoret ini nolnya 0 bisa 4 ya disini juga coret juga nah ini ada lagi yang dicoret yang mana 0 nya nah nah bisa lagi dicoret ada 25 kan 25 dengan 25 kan 1 ya 1 1 1 nah sudah ada artinya 2K dibagi 30 30 30 harus berapa 15 1 kan 1 1 iya lah iya iya 1 gitu berarti kanya dapat berapa kanya nih 15 kanya berapa 30 per 2 15 15 bulan bulan gitu terhana aja itu jawabannya kemudian paham ya kenapa jadi 12 karena dicari per bulan bulan iya sekali lagi kalau membuat perhitungan usahakan jangan dibuat bentuk disimal ya jangan terobsesi selalu mengubah ke bentuk disimal karena pas susah nanti 1 bagi 2 0,5 5 bagi 2 2,5 1 saat 11 bagi 13 berapa susah tapi dengan dengan jawaban bentuk per kalau misalnya 1 bagi 2 kamu tulis aja 1 per 2 2 2 bagi 3 2 per 3 11 bagi 13 11 per 13 jadi dia tidak memikirkan 0,5 tidak memikirkan ini 0,berapa ini susah jadi menyusahkan diri sebenarnya kalau membuat untuk disimal kecuali memang itu diperlukan untuk perhitungan tapi kalau untuk perhitungan biasa jangan sekali-kali membuat pembagian ini menjadi bentuk disimal jangan terlalu terobasi dengan bentuk disimal baik kita teruskan nomor ada pertanyaan dulu coba sini lanjut ya lanjut oke nomor 12 oke nomor 12 nomor 12 ini Pak Pak Ardi mempunyai lahan berbentuk persegi dengan ukuran X tambah 10 meter akan dibuat kolam ikan dengan bentuk persegi ukuran X tambah 2 meter jika luas sisa lahan yang tidak dibuat kolam ikan adalah 224 meter persegi maka luas kolam ikan tersebut adalah kalau bingung kita buat dulu gambarannya ini seperti ini nah kemudian di tengah-tengah sini kan ini ada nah seperti itu kurang lebihnya kolam nah ini ya jadi kalau kita kasih warna ini warnanya misalnya warna air itu hijau ini dulu ya kita kasih warna putih saja sisanya di sini di luar anggap lah ada rumputnya warna hijau nah mudah-mudahan paham kolamnya mana kolamnya kolamnya yang di tengah yang warna putih ini nah yang warna hijau itu adalah 224 tadi kak pak iya 224 jadi yang warna hijau ini luasnya itu adalah 224 meter persegi nah kalau kita lihat cara mencari luas yang hijau itu gimana pemikirannya itu kan sifatnya kalau ini bisa beritahu ya kalau sebuah bangun ada lagi bangun di dalam itu sifatnya dikurang ya kalau bangunnya di luar seperti ini sifatnya di tambah ya jadi kan kurang nih nah ini pengurang ya nah itu iya iya nah berarti seandainya ini ukurannya yang di luar ini kan persegi panjang ukurannya itu nah ini berarti yang di luar ini X tambah 10 ya 10 10 yang di dalam sini X tambah 2 kan nah sekarang luas yang hijau ini sebelum dikurangi jadi 224 oke itu diperoleh dari luas persegi yang warna hijau full ya yang di luar ini ini kan luasnya berarti X tambah 10 diapakan kalau luas pangkat 2 ya yang dalamnya berarti X tambah 2 pangkat 2 hasilnya harus 24 ya kan ya paham seperti itu permodelannya paham gak paham karena pangkat 2 itu luas yang ini maksudnya nih coba lihat Bapak Anu dulu ini ya nah luas yang ini tergabung nah luas yang itu itu adalah X tambah 10 pangkat 2 paham ya nah kalau yang ini yang putih itu adalah X plus 2 pangkat 2 pangkat 2 nah gitu pangkat 2 masih ingat cipatnya X pangkat 2 tambah ini 1 ini ya X kali 10 10 X kali 2 ya berarti dia 20 X 20 X tambah dengan 10 pangkat 2 set 100 nah itu untuk yang ini dipangkatkan 2 hasilnya ini dikurang sama dengan tadi berapa hasilnya X pangkat 2 sekwadrat tambah dengan X kali 2 2 X kali 2 lagi 4 4 X tambah 4 itu yang mana hasil dari ini ini yang ini nah gitu ya paham sampai situ paham ya oke lanjut artinya artinya 224 boleh buka kurung supaya mudah kan berarti X kuadrat tambah 20 X tambah 100 dikurang kurang semuanya di dalam karena tambah tambah semuanya berarti kurang 4 X kurang 4 bisa melanjutkan berapa ini 224 X kuadratnya habis kan ya nah ini 20 kurang 4 berarti berapa dia 16 X X ini 96 iya 96 nah sudah dapat tuh artinya 16 X itu nilainya adalah 224 dikurang 96 lanjutkan lanjutkan berapa itu nilainya silahkan 8 berapa ini kan 16 X ini berapa ini 14 kurang ini berapa 1 2 1 2 1 2 8 16 16 berarti X-nya dapat berapa 4 eh yuk 8 8 X-nya berarti 1 2 8 dibagi 16 18 18 ya nah X-nya berarti 8 8 nah luas kolam ikan berarti lebarnya disini berapa sisinya 8 tambah 2 kan 10 berarti 10 disini berarti ini 10 meter disini juga 10 meter berarti luasnya 100 100 meter per segi tuh tuh udah bisa lanjut bisa diteruskan silahkan ada pertanyaan dulu bapak ada melihat chatnya lah jadi pertanyaan aja langsung kalau ingin ditanyakan silahkan bapak ya kenapa misalnya yang kan dalam korong tuh tambah ya tuh diserperaturannya kalau misalnya dikurang tuh misalnya dibuka korong korong juga berkaitan gitu kak pak iya begini ya yang masalah ini kan yang warna hijau kak yang warna hijau ini nah gini ya misalnya ada disini kurang ini kalau yang bermasalah kalau selama di muka ini tanda plus di dalam ini misalnya 3x tambah 5y jadi di muka ini udah usah kita tulis yang disini ini tambahnya tidak akan mengubah tetap seperti ini beda dengan bla 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 misalnya kurang nah 3x kurang 5y tambah 7 bla 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 kalau buka kurung kurang 3x kurang dengan kurang jadi tambah tambah 5y kurang dengan ini 7 7 7 paham buka kurung paham paham nah itu maksudnya bagus dikalikan iya salah satunya boleh dikalikan itu anggaplah negatif 1 dimukanya kalau kurang negatif 1 ada boleh dikalikan juga boleh sama ada lagi silahkan ada lanjut lanjut pak lanjut pak nomor 13 berikut adalah bentuk faktorisasi aljaber melihatnya tinggal dikali aja seperti ini kita kalikan apakah dia kembali ke situ coba 4a kali a 4a kuadrat tambah deh 8 ya kan kalau ini 8a iya 8a betul tapi tambah kurang kan kurang kalau ini 50p kuadrat kurang 18 mana ada belajar ini di sekolah belum ya belum mbak coba kita kalikan ini 25 eh 25p kuadrat 25p kuadrat kali yang ini dulu ya yang ini dulu yang ini dulu yang warna hijau dulu yang dikali hasilnya berapa tuh 50p kuadrat 2 kali itu kan benar pak 25p kuadrat kurang 9 ya 9 ya dikalikan berarti dia 50 kurang lebih kuadrat kurang deh 18 betul benar betul ya paham ya paham yang bagian 3 paham yang bagian 3 hasilnya kita kalikan yang ini x kuadrat x kuadrat kurang 5 5x kurang 5 10 bukan ya iya yang ini 2x kuadrat berarti 2x kuadrat nah satu-satu aja ya kali sini 2x kuadrat kemudian sini kurang 7x 3x kurang kurang 4x tambah 6 hasilnya berarti 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 ini betul ya berarti 2 dan 4 3x kuadrat sudah ada pertanyaan sama situ lanjut nomor 15 ya 14 14 ya 14 nah 14 diketahui es merupakan lingkungan semesta semestanya esnya itu anggota bilangan prima dari 2 x-nya lebih dari 2 x-nya kurang dari 15 berarti esnya itu apa kalau kita daftar anggotanya 2 3 2-nya kemasuk 3 5 7 3 5 7 7 11 11 11 11 11 13 13 9 9 gak masuk kan 11 11 9 9 gak masuk 9 gak masuk kenapa kalau dibagi kalau dibagi kalau dibagi 11 11 terus 13 13 13 habis deh ya kemudian A nya faktor dari 12 itu apa saja 1 1 2 2 2 1 3 4 2 6 4 ya 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 B nya bilangan bulat yang habis membagi 15 15 1 1 1 1 3 3 3 5 15 15 A irisan B seperti yang sama 1 3 1 3 1 1 1 1 oh membagi 15 tidak tidak 1 salah ini tidak masuk sorry sorry itu saja jadi B itu yang habis membagi 15 oh 3 3 oh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 8 9 5 8 9 9 0 9 kalau ada koreksi sedikit ya yang memang jawabannya tidak berubah sih Mohon maaf ini tetap ya bukan 3 dan 5 jadi tanya tadi betul aja betul aja jadi yang membagi habis B itu faktor berlima belas berarti satu tiga lima dan 15 ya Halo ya Pak Ayo ya Iya bukannya 15-15 15-15 pasti dihabisi bagi 15 betul ini kemudian airis X-nya kurang lima besok Pak bentar-bentara semestanya Oh iya 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 tuh 15-nya masuk ya 135 ya Nah 135 aja Hai nabinya 135 135 nah airisan B nya berapa jawabannya satu dan tiga ya ini yang benar tiga iya satu dan tiga airisan B nya disini tidak ada jawabannya jadi yang benar itu adalah eh ya ditambah disini jawabannya yang benar itu adalah satu dan tiga Hai karena salah konsep ya bukan tiga dan 51 juga habis membagi 15 pasti faktornya mau baku maksudnya kita membagi 15 faktornya ya Hai lanjut nomor 15 papa ya tak oke apa saya Kak satu satunya masuk kakadak Hai semestanya satunya ada masuk ke semestinya berarti tiga baju orang Oh iya betul-betul-betul-betul tetap tiga sama dia nah ini tetap tiga jawabannya ya nomor 15 terdapat lima bola berbeda warna merah hijau kuning putih dan biru dari kelima bola tersebut akan dikelompokkan dengan setiap kelompok dua buah bola banyaknya kemungkinan kelompok bola yang didapat yuk berarti kita anggap kelompok ini dia di merah hijau kuning putih dan biru dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang anggotanya itu dua bola contoh misalnya yang pertama merah sama hijau yang kedua merah sama kuning dan seterusnya jangan manual kira-kira ada berapa ya ayo yang bisa kalau manual pasti dapat kalau manual pasti dapat jangan manual ya ada berapa yuk kalau manual pasti dapat sempat ya ada berapa puluh ada puluh pakai apa manual kah ya pakai kode pak pakai mak Pakai manual, nak Pakai manual Nah, gini ya Jangan manual Kalau mau cepat, nanti kalau pertanyaannya seperti ini Jangan manual Kalau manual, itu sudah Di menit-menit terakhir aja, baru manual Karena ini menyita waktu Ya Jangan manual, itu kasih aja dua tempat Kenapa jadi dua, Pak? Jadi dua tempat, karena anggotanya ada dulu Ada dua ya Nah Jadi jangan manual, Pak Jangan manual Tanyakan aja Nah, ini ada dua tempat Ini ya, kalau manual pasti ketemu Nah, ini Kan anggotanya ada berapa? Lima Anggotanya ada lima Jadi yang masuk ke sebelah sini Ada berapa dulu? Lima ya? Enggak Nah Ada lima Berarti sisanya Sisanya ada berapa? Ada Ada empat Ya kan? Nah, berarti ini nanti kita dibagi dua Bagi dua Kenapa? Kenapa jadi dibagi dua? Karena kalau dia Merah sama hijau Ini sama artinya dengan Hijau dan Merah Boleh ya? Jadi nanti hasilnya lima kali empat Dibagi dua Dua Hasilnya ada se Sejuh Nah, gitu Atau dengan Tapi ini pelajaran di kelas selanjutnya Nah, di kelas selanjutnya Jadi kalau di kelas selanjutnya itu Ini menggunakan Tapi biar aja Sambil dikenalkan Namanya kombinasi Enak ini Kombinasi dari dua Dari Lima Nah Biar aja Jadi tulisannya gimana? Nanti-nanti disini Lima Kalikan aja Kali empat Kali tiga Kali dua Kali satu Nah Dua kali satu Dan Ini Gitu ya Dicoret Sama hasilnya juga Se Sepuluh Sepuluh buah Maksudnya Itu faktorial Hah? Faktorial Itu faktorial Iya memang faktorial Tapi Bapak tidak kenalkan Tapi tahu dimana Berarti sudah pernah mendengarkah Faktorial Pernah mau dengar faktorial Lalu sudah tinggi Pernah menggaui Iya Iya Sebenarnya memang faktorial ya Nah Jadi kalau mau ditulis Yang belum kenal Jadi promosinya ini Lima faktorial Per Dua faktorial Dan Tiga faktorial Nanti ya Nah Seperti ini Ada yang sudah kenal faktorial Berarti ini Informasi sudah Update sekali ini Ini hasilnya Kalau lima faktorial Nanti lima Empat Tiga Dua Satu Satu dikali ya Ini dua kali satu Tiga itu Sama dengan Tiga kali dua Kali satu Jadi hasilnya juga Sepuluh Kalau tidak ada Tidak tahu Kalau dikira-kira bisa Dengan menggunakan manual Silahkan gunakan manual Ya Manual semua bisa kan Dapatnya juga sama kan Sepuluh kan Ya Sepuluh buah manual Silahkan dibuat manual Tapi Bapak pakai cara itu Boleh Jadi misalnya Kita ganti sedikit ya Misalnya Bolanya ada enam Tujuh ya Bolanya ada Bolanya ada tujuh Kemudian dibentuk kelompok Misalnya Kelompoknya itu ada Tiga Berapa ini? Berarti ini kombinasi Tiga dari Tujuh Nah berarti nanti Tujuh faktorial Ini tiga disini Tiga faktorial Tiga supaya tujuh Berapa berarti disini? Empat ya Nah ini Saya contohkan Jadi dicoret aja nanti Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Dengan Tiga Dua Satu Empat Tiga Dua Satu Kalau sudah mahir Langsung dicoret sini boleh Nah Ini berarti 4,3,2,1 nya habis Itu kan Ini dua kali tiga Enam ya Enam dicoret berarti Enam dengan ini Ini enam Berarti sisanya lima kali itu Tujuh Berarti tiga puluh Lima Tiga puluh lima buah Untuk yang tiga Anggota Ya Satu kelompok itu Jadi satu kelompok Tiga misalnya Nah Jadi ada tiga puluh lima buah Seperti itu caranya Udah paham ya Untuk yang lain nih Iya Tariah Kalau mahir Nah Boleh juga kan nih Kalau mahir Tujuh faktorial Tiga faktorial Empat faktorial Kalau sudah mahir Langsung coret disini boleh Nih Berarti sisanya kan Tujuh Enam Lima Kenapa tidak dilanjutkan Karena empat sudah dicoret Tinggal dibagi dengan Tiga kali Dua Tiga kali dua Enam Sama Tiga puluh Lima Itu caranya Cara manual Silahkan Cara manual Silahkan Ada pertanyaan sampai sini Lanjut ya Ke nomor Nomor 16 Nomor 16 Nih Nah ini Nomor 16 Nah ini Dalam pembagian angket ekstrakulikuler Di SMP Pancasila Dari 120 siswa 67 siswa Memilih Bola basket 73 siswa Memilih Sepak bola Dan 12 Siswa Tidak memilih Keduanya Banyak siswa Yang hanya Memilih Sepak bola Adalah Ini kan kaitannya Dengan himpunan Kalau himpunan ini Paling mudah Dengan menggunakan Diagram Pen Seperti ini Diagram Pen Lebih mudah Seperti ini Lebih mudah Menggunakan Diagram Pen Nah Ini semestanya Nah diagram Pen ini Aturannya Dimana Ini yang Wajib diisi Adalah yang Di tengah sini Jadi wajib Diisi duluan Yang ini Yang di tengah Sini Ini wajib Diisi Wajib Diisi duluan Wajib Diisi Dulu Walaupun Tidak diketahui Nah Walaupun Tak Diketahui Tak diketahui Ganti aja Dengan X Nah Ganti aja Dengan X Jadi Cuma lihat Bola basket Bola basic Kita singkat Dengan BB Sepak bola Kita singkat Dengan S SB Boleh Di tengahnya diketahui Tidak diketahui Kan yang di tengah Tidak diketahui Berarti kita isi Dengan X Berarti yang di luar ini Basket 67 Sudah ada X Berarti sisanya kan Yang di luar ini 67 Dikurang dengan Iya Dikurang X Sepak bola Berapa ini Berarti 73 73 ya 73 Dikurang X Yang di luar Tidak memiliki Kedua-duanya ada 12 Jadi Tandanya berapa Tandai Ini satu kelompok Ini satu kelompok Ini Sama sini Yang warna hijau itu Dijumlahkan Harus berjumlah 120 Berarti nanti 67 Dikurang X Ditambah X Ditambah 73 Dikurang X Tambah 12 Harus berjumlah 120 Kalau soal seperti ini Bapak Enggan melanjutkan Karena Sudah Anggap Bapak Anggap bisa Lanjutkan Berapa jawabannya 41 41 41 Iya Kalau memang Hitungnya 41 41 41 41 1 Ini Colet ya Base Ini berapa Ini 67 Tambah 73 140 40 Tambah 12 100 52 52 Dikurang Nilainya Harus 120 Berarti 32 Berarti X 32 52 52 Eh 152 192 Dikurang 120 120 120 32 Salah ya 31 32 32 32 32 32 32 32 Berarti di sini 73 32 41 yang hanya memilih sepak bola ya berarti yang ini berarti 11 ini berapa nih 30 35 35 jadi yang hanya memilih sepak bola berarti yang di luar ini jawabannya 41 jadi 32 itu yang di tengah sini ya ya lanjut nomor 17 ya nomor 17 oke pak udah yang ngantuk sudah iya kita cukupkan dulu ya kalau pak sebentar terakhir bapak wajar sebentar terakhir bapak wajar oke 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 berapa soalnya pak soalnya ada 40 berapa tuh berapa bapak wajar 40 40 ya nomor 17 jika m merupakan penyelesaian dari itu eknya maka nilai m dikurang 1335 adalah nah ini gimana caranya tekniknya yang penting ya nah ini kita jadikan anu dulu pecahan biasanya berapa nih 4 x 3 12 tambahan 2 14 per 3 14 per 3 ek ya kurang 2 sama dengan 6 dikurang berapa ini 7 per 6 6 6 ya kan supaya jangan memperoleh bentuk yang kompleks tentuk yang kompleks itu yang ada pecahan-pecahannya ini ya ini mengganggu kan 3 dan 6 ini mengganggu nih kita kalikan dengan kelipatan 3 dan 6 berapa 6 kan 6 nah kita kalian 6 dulu supaya mudah nih kita kalian 6 langkahnya jadi dia hilang nanti ini nah berarti ini jadi berapa nih 6 bagi 3 kan 2 berarti 28 kan 28 x kurang 12 iya 12 sama dengan 36 36 kurang 7 x kurang 7 x kurang 7 x betul selanjutnya kita tunggu jawabannya silahkan terima kasih selamat menikmati berapa dapat eknya berapa eknya sudah ketemu berapa yuk 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 sini berapa nih 30 5x 5x sama dengan 48 48 berapa 48 per 35 kan jika M merupakan penyelesaian berarti ini penyelesaiannya ini penyelesaiannya ini M berarti ini kita anggap berarti M nya ada penyelesaian kan 48 per 35 nah berarti nilai 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 dari M dikurang 13 per 35 berarti M nya ganti aja 48 per 35 dikurang dengan berarti 1 13 per 35 berapa 25 25 25 25 25 atau 35 35 35 35 per 35 35 35 1 iya 1 iya 1 iya 1 boleh dijawabannya silahkan ada pertanyaan bisa lanjut waktunya sudah oke anak-anak kalian memang menarik sekali menariknya apa pertama kita menariknya itu ini baru pertama pengalaman pertama belajar jarak jauh ya nah jadi Alhamdulillah kita sedikit rasa penasaran dengan situasinya seperti apa seperti inilah situasinya dan cukup mengasihkan memanfaatkan teknologi walaupun tidak bisa bertetap muka oke anak-anak kalian mudah-mudahan bermanfaat baru 17 soal nanti kita lanjutkan ada pertemuan berikutnya silahkan kembalikan kepada Bapak Paujar sekian dari Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 oke terima kasih Bapak mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan malam ini dan juga mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali lagi ya ini lain waktu baik anak-anak sekalian mungkin kira-kira cukup sampai disini aja pertemuan kita pada malam ini mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan atau pembahasan yang sudah diberikan oleh Pak Yus yang tadi bisa berbapak kita seberataan dan juga mudah-mudahan kita selalu sehat lah ingat di rumah aja jangan kemana-mana oke 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf wabillahi topik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh